Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sonetisa Putri NPM 18081010113 Dan disini saya sebagai perwakilan kelompok 1 Kelas pemograman Framework Paralel C Akan menjelaskan mengenai presentasi panel projek kami Panel projek kami adalah membuat aplikasi Berbasis website yaitu pendaftaran online webinar Jadi aplikasi kami dibuat dengan menggunakan Framework Code Igniter 4 Dan juga terdapat 2 user yaitu user admin dan juga user pendaftar atau pengunjung Nah disini di halaman pertama terdapat homepage atau landing page dari website kami Jadi disini ada terdapat on-peer Dan on-peer disini maksudnya adalah online webinar Dan disini ada tombol home dan juga login Jika home diklik maka akan menuju ke sini saja ke halaman homepage Nah kemudian disini ada completeness yaitu dapat mencari semua webinar Yang sesuai dengan minat dan juga fleksibel dapat mendaftar Dan juga mengikuti webinar di mana saja dan juga dapat mengikuti nasional webinar yang terdapat di Indonesia Nah disini list temanya terdapat teknologi, disini dan ekonomi, soft skill, hukum dan juga seni dan juga bahasa dan juga agama Nah disini contoh untuk galerinya di webinar Nah disini terdapat google map dan disini terdapat kontak dan juga terdapat footer nya disini Kemudian saya akan menjelaskan mengenai login untuk admin Jadi disini login admin nya menggunakan akun saya yaitu sonya dan password nya Nah setelah login maka akan masuk ke halaman homepage lagi Tetapi disini terdapat tulisan jika yang masuk adalah admin maka disini tertulis dashboard admin Tetapi jika yang masuk adalah user maka disini akan tertulis dashboard user Lalu diklik saja dashboard admin Nah ketika diklik dashboard admin maka akan langsung masuk ke user list Jadi disini user list disini adalah list user yang telah melakukan registrasi di website kami Jadi disini misalnya ada user sonya dengan email sonya.gmail.com Rolnya admin Disini ada rolnya user disini ada rolnya user Jika diklik detail maka admin Jika admin maka akan tertulis admin Tetapi jika user maka akan tertulis user Kemudian disini ada user profile yang menunjukkan nama user dan juga email user Lalu disini ada untuk user list sama seperti tadi yaitu list user yang telah melakukan registrasi Dan juga disini pada bagian webinar terdapat CRUD webinar dan juga list peserta Ketika diklik CRUD webinar maka akan muncul list webinar yang telah dibuat oleh admin Jadi admin disini dapat melakukan CRUD webinar dan juga melihat peserta yang telah mendaftar webinar Dan juga melihat user yang telah melakukan registrasi Jadi disini misalnya list webinar disini ada sampulnya dan juga judul Lalu penyelenggara, waktunya dan juga pemateri dan juga biaya Ketika diklik detail para tampilan admin maka akan memunculkan detail webinar Seperti ID webinar, materi, penyelenggara, waktu, via, pemateri, biaya, kontak person Disini di bagian admin terdapat tombol edit dan juga delete Misalnya saya akan mengedit di bagian kontak personnya Misalnya saya akan merupakan namanya menjadi Rika Jadi klik ubah data Maka jika data berhasil diubah akan muncul data berhasil diubah Ketika dilihat lagi maka akan muncul telah berubah menjadi Rika Yang awalnya Dinda telah berubah menjadi Rika Lalu misalnya saya akan membuat data webinar baru Misalnya disini tambah data webinar Misalnya disini judulnya adalah tips menjadi presenter Lalu materinya belajar menjadi presenter Lalu penyelenggaranya misalnya sukses group Lalu waktunya misalnya tanggal 16 Juni 2021 jam 7 pagi Lalu via-nya misalnya zoom Lalu pematerinya misalnya Riki Hermajah Lalu sampulnya disini Jadi tinggal pilih gambar sampulnya Lalu biayanya misalnya 25.000 rupiah Lalu kontak personnya misalnya disini Setelah itu diklik tambah data Ketika data berhasil ditambahkan maka akan muncul data berhasil ditambahkan Lalu kita lihat disini telah muncul tips menjadi presenter Yaitu penyelenggaranya sukses group Waktunya 16 Juni Lalu pematerinya Riki Hermajah Dan biayanya 25.000 rupiah Ketika diklik detail maka akan muncul detailnya Lalu misalnya kita akan menghapus webinar ini Jadi bisa diklik delete Lalu akan muncul peringatan Apakah Anda yakin maka klik OK Ketika data berhasil dihapus akan muncul data berhasil dihapus Lalu disini data berhasil dihapus Dan kemudian disini terdapat list peserta Nah list peserta disini terdapat list webinar yang aktif Ya oleh list webinar yang aktif ada membuat peserta yang responsif Ada membangun jiwa kepemimpinan, ada semangat pelajar dan juga semangat dalam belajar Disini ada ID nya Nah disini ID nya Terdapat 4 ID Nah tadi yang kelima 3 kan sudah dihapus Jadi misalnya si admin ingin melihat list peserta yang mengikuti ID nomor 1 Nah kemudian disini ID nomor 1 Terdapat pesertanya sonetisa puteri Terdapat Lina Dan juga Untuk list webinar misalnya Kan disini tidak terdapat list webinar dengan ID 3 Misalnya disini 3 Maka kosong Karena tidak ada webinar yang dibuat oleh admin dengan ID 3 Kemudian disini terdapat lihat dan daftar webinar Disini sama tampilannya dengan CRUD webinar disini Tapi yang ditampilkan disini itu sama seperti yang ditampilkan pada user biasa atau user daftar Jadi disini list webinar jika diklik detail maka akan muncul daftar Bukan tombol edit dan juga hapus Admin dapat mendaftar juga pada webinar Misalnya admin disini ingin mendaftar webinar Nah ketika admin telah mengklik daftar Maka akan muncul form daftar webinar disini Form daftar webinar Terdapat input yang harus diisi Yang berupa nama lengkap Status disini status adalah Misalnya siswa mahasiswa diploma atau sarjana Mas mahasiswa magister atau doktoral Yaitu ada dosen atau tenaga pengajar atau pekerja atau memilih untuk tidak menyebutkan Lalu disini untuk ID webinarnya tadi Untuk mengatasi atau maksud saya untuk mengantisipasi user salah mengklik daftar pada webinar Maka ID webinarnya harus dicantumkan Lalu disini ada instansi Misalnya disini instansi kalau misalnya mahasiswa itu dapat mengisi instansi Universitas atau jika siswa bisa mengisi instansi sekolah Atau jika pekerja bisa mengisi instansi dari tempat pekerja Lalu jika dosen dapat mengisi instansi dengan nama universitas Dan juga gender disini terdapat inputan Laki-laki, perempuan atau memilih untuk tidak menyebutkan karena privasi Kemudian disini dapat Menginput umur dan juga disini email Lalu disini nomor handphone Nah disini misalnya admin Ingin mendaftar webinar pada webinar yang ID-nya adalah satu Misalnya disini adalah nama Sonia Lalu statusnya mahasiswa diploma atau serjana Lalu ID webinarnya satu Dan juga instansinya misalnya openbct Lalu untuk gendernya perempuan Kemudian 20 Lalu kemudian emailnya misalnya Halo nomor handphone Nah setelah mengisi semua inputan Maka klik daftarkan saya Nah ketika sukses untuk mendaftar Maka akan muncul bukti pendaftaran Di sini tertulis bukti pendaftaran webinar pada website onbin Waktu daftar adalah Asia Jakarta Jam 19.42 Dan detik ke-41 Kemudian Mohon hubungi pihak admin melalui whatsapp dengan nomor yang tertera Dengan menyertakan screenshot bukti pendaftaran ini Terima kasih Lalu jika disini yang masuk adalah admin Maka disini akan terdapat link Kembali ke dashboard admin Tetapi jika yang login adalah user biasa Maka disini akan terdulis dashboard user Kalau saya klik dashboard admin Nah maka user harus men-screenshot tadi Tetapi jika user Tidak sempat men-screenshot Maka dapat menghubungi pihak admin Dengan nomor handphone yang tertera pada homepage Nah kemudian Selesai untuk bagian admin Jadi admin hanya terdapat Satu, dua, tiga, empat, empat bagian yang dapat saya jelaskan Kemudian saya akan menjelaskan mengenai user Nah disini saya akan menjelaskan mengenai user biasa atau bendaftar Nah disini ketika login ketika si user itu belum mempunyai akun Maka user dapat membuat sebuah akun Dengan mengklik need an account Lalu dapat diklik Lalu kemudian disini dapat mengisi email yang aktif Yang nantinya akan menerima email aktif Lalu disini dapat mengisi username Lalu password Lalu misalnya disini saya akan membuat akun untuk user biasa Misalnya emailnya adalah Baguswecaksana 661agmail.com Lalu usernamenya adalah bagus Lalu passwordnya saya akan masukkan Lalu disini klik register Nah kemudian setelah user telah mengklik register Maka akan muncul Please confirm your account by clicking the activation link in the email we have sent Jadi terdapat email aktifasi yang telah di input ke email yang telah tertera Jadi disini misalnya Saya akan melihat Nah disini terdapat email dari Sonet.tp yang mana Sonet.tp adalah pihak admin Lalu kemudian mengklik Activate account Nah kemudian Terdapat tulisan Welcome aboard Please login with your new credential Jadi disini dapat Meng-input Dengan Meng-input login dengan Username atau email Jadi misalnya disini saya akan meng-input dengan Username yang tadi di-input adalah bagus Lalu meng-inputkan Passwordnya Nah disini Sebelumnya telah saya jelaskan Jika yang login adalah admin Maka disini akan muncul dashboard admin Tetapi jika yang login adalah user biasa Maka akan muncul dashboard user Lalu disini di klik Nah disini di tampilan pertama User atau pendaftar Maka langsung menuju ke user profile User profile disini menunjukkan My profile dengan nama username Dan juga email Lalu kemudian Lihat dan daftar webinar Nah disini Tampilannya Lihat dan daftar webinar Misalnya si bagus ini Akan mendaftar webinar Dengan Akan mendaftar webinar Dengan Judul semangat dalam pelajar Diklik detail Nah disini dengan ID webinar 17 Misalnya klik langsung daftar Nah Kemudian disini misalnya Menuliskan nama lengkap bagus Wicak selatan Kemudian statusnya Misalnya mahasiswa diplomat Sarjana Lalu untuk ID webinarnya Tadi 17 Kemudian instansinya Open VJT Kemudian jendernya adalah Laki-laki Kemudian umurnya Misalnya 20 Lalu emailnya Kemudian nomor handphone Nah setelah si bagus ini Mengisi Form daftar webinar Maka langsung klik Daftarkan saya Nah disini Sama dengan admin Tetapi Bepedanya adalah Disini Jika yang mendaftar webinar Adalah admin Maka akan muncul Kembali ke dashboard admin Tapi jika yang mendaftar adalah User Atau pendaftar User biasa Disini akan muncul Kembali ke dashboard user Maka langsung di klik Nah selesai untuk Penjelasan saya Mengenai user biasa Jadi untuk Kesimpulan dari Aplikasi kami adalah Jadi disini Aplikasi kami itu Berfungsi untuk Mengumpulkan Untuk membuat webinar Yang akan diselarkan Dan juga Mengumpulkan Peserta-peserta Yang telah Mendaftar webinar Kemudian List peserta-peserta Tadi Dikirim Dikirimkan Ke pihak Penyelenggara webinar Jadi Di aplikasi kami Di onbin Atau online webinar Disini Sebagai Untuk Mengumpulkan Peserta-peserta Yang akan Mendaftar webinar Nah Setelah saya Jelaskan Bahwa Jika user Lupa Untuk Melakukan Screenshot Ketika Telah Mendaftar webinar Maka dapat Menghubungi Nomor Yang terdapat Di kontak Dan Kemudian Untuk Kesimpulan Yang selanjutnya Disini Juga terdapat Registrasi akun Dan juga Aktifasi akun Jadi Ketika Misalnya Si user Melakukan Registrasi akun Dan juga Belum Mengaktifasi akun Maka Akan muncul Error Kemudian Disini Passwordnya Telah menggunakan Password Has Yaitu Dimana Si admin Tidak mengetahui Password milik User Maupun Password milik Admin sendiri Kemudian Saya akan Memberi contoh Ketika User melakukan Registrasi akun Tetapi Tidak melakukan Aktifasi email Nah disini Misalkan Saya akan Membuat Akun Tetapi Saya tidak akan Mengaktifasi Akun tersebut Maksudnya Tidak mengklik Aktifasi Yang telah Dikirimkan Misalnya Disini Emailnya Emailnya Adalah Kemudian Userminnya Bisa Lalu Klik Register Nah disini Di tulisan sini Please confirm Your account Tetapi Disini Saya mencoba Untuk langsung Login Jadi Misalnya Langsung Login Dengan Username Yang telah Saya buat Dan juga Password Login Nah disini Terdapat Error This user account Is not yet Epivated This activation Message one more time Jadi Jika user Belum melakukan Aktifasi email Maka User tidak Tidak Akan bisa Masuk ke Sistem Atau Login Ke Sistem Selesai penjelasan dari saya Mohon maaf Bila ada Kekurangan Atau Kesalahan kata Dalam penjelasan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih